Pembangunan infrastruktur masuk dalam program 100 hari kerja di era pemerintahan Bupati terpilih Arief Sugianto setelah resmi dilantik sebagai Bupati Kebumen, karena bagaimanapun infrastruktur penting untuk mendongkrak perekonomian warga. Dalam rangka menyerap aspirasi sebelum menjalankan roda pemerintah yang baru, Arief Sugianto yang saat ini Wakil Bupati Kebumen terus berkeliling ke berbagai kecamatan untuk bertemu dengan para kepala desa. Sebelumnya kegiatan seperti ini juga telah dilakukan di wilayah kecamatan Alian Kebumen dan Puring. Kali ini Arief Sugianto berkunjung ke kecamatan Adi Mulyo dan Ayah. Dalam pertemuan tersebut, Arief banyak mendapat keluhan dari kepala desa tentang persoalan infrastruktur. Menanggapi hal tersebut, Arief menyatakan persoalan infrastruktur memang sudah menjadi salah satu program prioritas yang akan dieksekusi dalam pemerintah hanya ke depan. Sebagai jalan Bupati Kebumen terpilih, Arief akan fokus pada pemenahan infrastruktur seperti perbaikan jalan rusak, normalisasi sungai, jaringan irigasi tingkat usaha tani, dan jaringan irigasi desa, serta program lain untuk penguatan pembangunan kebupaten di desa. Arief juga menyampaikan infrastruktur akan masuk dalam program 100 hari kerja di era pemerintahannya setelah resmi dilantik sebagai Bupati Kebumen karena bagaimanapun infrastruktur penting untuk mendongkrak perekonomian warga. Penyerapan aspirasi dari kondisi di kecamatan, pertama tadi bagi kita di kecamatan Adi Mulyo, kemudian di kecamatan Ayah. Dari dua kecamatan tersebut, semuanya hal yang harus dikuatkan adalah infrastruktur, bagi bumi perjalan, ataupun situs-situs untuk perairan, untuk pertanian. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan. Maaf, dari itu saya mau dengan jangat kepada Bapak Wakil Bupati, saya...